Apa yang terjadi jika aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Agar hidup yang sekali ini bermakna dan bermanfaat, kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Lalu bagaimana caranya menggunakan hidup dengan sebaik-baiknya? Mari kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, dan mentaati pula pemimpin-pemimpin di antara kita. Dengan mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya serta pemimpin, nisjaya hidup kita akan penuh dengan rahmat. Kata ta'at berasal dari bahasa Arab, ta'atun. Kata ini mempunyai makna mengikuti atau menuruti. Secara istilah, ta'at berarti mengikuti dan menuruti harapan atau perintah dari luar diri kita. Dengan kata lain, ta'at artinya tunduk, patuh saat kita memperoleh perintah atau larangan untuk dihindari. Banyak dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap ta'at. Di antaranya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'un daha wa ati'un rasul wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasulnya. Dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sementara itu, dalil nakli tentang sikap ta'at yang berasal dari hadis, Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1835. Artinya, Barang siapa yang menta'ati aku, sungguh ia telah menta'ati Allah. Dan barang siapa yang durhaka padaku, sungguh ia telah mendurhagai Allah. Barang siapa yang ta'at kepada pemimpin, sungguh ia telah ta'at kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin, sungguh ia telah durhaka padaku.